Intro Rekor PSIS selalu menang lawan Arema Jelang laga Big Match Arema vs PSIS Mahesa Jenar Banjir Pujian Eduardo Almeida Siap dipecat PSIS is blue Yo iso yo Hai guys, kembali lagi bersama channel Apri Dhani Di seputar cerita kesebelasan PSIS Semarang Pastinya seru guys Ya, masih ingat gol cantik Harinur kegawang Arema Malang Saat lanjutan Liga Sopi 1 2020 Pada pekan ketiga Di Stadion Mohsubroto Magelang 14 Maret 2020 Saat itu, PSIS menang 2-0 Dari sejarah kemenangan itulah PSIS menjadi tim yang ditakuti oleh lawan Dan dari kemenangan-kemenangan itulah PSIS banyak dibicarakan dan banjir pujian Ya, semoga saja banyak pujian dan sejarah kemenangan PSIS Atas Arema Bisa jadi cambuk penyemangat tim Supaya PSIS bisa mengalahkan raksasa besar Are Singoedan Arema Malang Di pertandingan nanti Oke guys, tidak usah lama-lama Sebelum kita membahas jelang laga big match PSIS melawan Arema Alangkah baiknya subscribe dulu ya guys Channel Apri Dhani Dan nyalakan loncengnya ya guys Biar tidak ketinggalan informasi tentang seputar PSIS Selain itu, biar bisa menjadi penyemangat kami Dalam membuat konten-konten yang kreatif lagi Yo iso yo PSIS Semarang tidak hanya jadi penguasa di urutan pertama BRI Liga 1 2021-2022 Sejumlah penghargaan individu hasil kiprahnya di pekan ketiga turut diborong Pelatih Imran Nahumaruri Bek Alfeandra Dewanga Dan striker Harinur Yulianto terpilih menjadi yang terbaik Berkat kemenangan PSIS dengan skor 3-1 Atas Persiraja Banda Aceh PT LIB mengumumkannya melalui media sosial di hari Selasa 21 September 2021 Gelandang Vinki Pasamba yang masuk susunan pemain pilihan dari pekan ketiga Sekaligus menjadi sebuah catatan impresif PSIS yang mendominasi pekan ketiga Caretaker PSIS Imran Nahumaruri yang dinobatkan sebagai pelatih terbaik Menilai penghargaan ini hanya sebuah bonus dari kerja keras semua komponen tim PSIS selama ini Di pekan kedua Imran juga terpilih sebagai pelatih terbaik ketika PSIS menahan imbang Persija Jakarta 2-2 Ini untuk semua komponen tim saya Harinur Dewanga dan Vinki bisa masuk dalam yang terbaik Pekan ketiga karena kerja keras semua komponen tim Kemudian karena dukungan serta doa teman-teman supporter baik Panzer Biru dan Snake dari rumah terang Imran Sementara itu Alveandra Dewanga turut berkomentar seperti pelatihnya Pemain berusia 20 tahun tersebut menjadi semakin bersemangat atas penghargaan yang diberikan Dewanga mulai menemukan tempat dan kepercayaan diri sebagai pemain pilar di PSIS Dirinya mampu menjawab kepercayaan pelatih ketika masuk sebagai pemain pengganti di Laga Perdana Dua pertandingan berikutnya Dewanga selalu menjadi starter berduet dengan Wahyu Prasetyo Sebagai duet ideal di saat Wallace Gosta dan Rio Saputro dalam pemulihan cedera Sama apa yang disampaikan dengan coach bahwa ini hasil kerja keras semua komponen tim Yang terpenting kami terus bekerja keras untuk menatap laga-laga selanjutnya Karena kompetisi masih panjang Tegas Alveandra Dewanga Selain banyak pujian, angin segar pun menyelimuti PSIS Semarang Sang predator PSIS Semarang, Bruno Silva Telah kembali dari masa hukuman scorsing oleh manajemen tim Selama satu kali pertandingan jenang laga melawan Arema FC Pada lanjutan BRI Liga 1, Sabtu 25 September 2021 mendatang Artinya, sektor depan PSIS akan lengkap King Harinur akan berduet dengan predator mematikan Bruno Silva Yang sudah terbukti bisa menghancurkan pertahanan Arema Sang predator Bruno Silva sudah menjalani latihan bersama tim pada selasa 21 September 2021 Pasca mendapatkan hukuman, Bruno Silva mengaku salah Dan menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh pihak Utamanya kepada jajaran manajemen hingga supporter Pertama-tama, saya ingin meminta maaf kepada Presiden Klub dan semua orang jajaran manajemen atas tindakan tidak disiplin saya Demikian pernyataan Bruno Silva yang dikirim ke tribunjateng.com selasa siang Saya juga meminta maaf kepada semua staff, pelatih, dan semua pemain ucapnya Terkait aksi mangkirnya tersebut, Bruno Silva mengakui hal tersebut merupakan kesalahannya Ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada para supporter PSIS Sebab kesalahannya tersebut sempat menimbulkan amarah publik Saya tahu saya melakukan kesalahan, dan saya bertanggung jawab penuh untuk itu Saya juga meminta maaf kepada semua penggemar PSIS Semarang Dan semua orang yang mencintai saya, dan penggemar saya, dan semua keluarga Dan semua keluarga besar PSIS, kata Bruno Pasca menjalani sanksi, Bruno mengaku menyadari Tindakan yang dilakukannya selama beberapa hari dipulangkan ke Semarang Ia menyebut banyak mendapatkan pelajaran atas tindakan indisiplinernya tersebut Waktu luang ini membuat banyak saya merenung Dan hari ini saya jauh lebih baik, dan diperbaharui Dengan semangat positif dan fokus pada tujuan klub dalam kompetisi Saya kembali dengan motivasi dan semangat baru, tandasnya BRI Liga 1 2021-2022, pekan keempat akan menyuguhkan laga besar Singoedan Arima FC melawan PSIS Semarang, Sabtu 25 September 2021 Dua tim besar penuh tradisi dan selalu menyuguhkan pertempuran sengit di lapangan Laskar Mahi Sajenar, julukan PSIS berstatus pemuncak kelas men sementara BRI Liga 1 Dengan nilai 7, hasil 2 kali menang, dan sekali imbang Bertolak belakang dengan Arima FC yang melorot di peringkat 14 dengan nilai 2 Di laga sebelumnya PSIS menghajar Persiraja Banda Aceh 31 Adapun Arima harus menelan kekalahan pertamanya dari PSIS Walaupun sempat unggul lebih dahulu melalui Johan Ahmad Al-Farisi PSIS mengantongi rekor pertemuan yang cukup apik setiap bertemu dengan Arima Dalam 4 pertemuan terakhir, atau sejak tampil di Liga 1 hingga duel di Piala Menpora 2021 PSIS unggul 4 kali atas Arima Sementara tim Singo E dan Arima hanya berhasil menang 1 kali di Malang Pada 2018, lewat gol tunggal Deddy Setiawan Tentu, modal yang besar ini membuat squad Mahi Sajenar PSIS lebih termotivasi Kendati demikian, PSIS tetap tidak akan meremehkan Arima yang sedang tampil loyo Bagaimanapun, Arima tetaplah tim besar dengan materi pemain berkualitas yang melimpah Tim pelatih PSIS Semarang mulai melakukan pembenahan Seusai menghadapi Persiraja Aceh beberapa waktu yang lalu Pembenahan ini merupakan hasil evaluasi dan sekaligus pekerjaan rumah untuk menghadapi Arima FC Kali ini, para pemain PSIS melakukan beberapa evaluasi Di lapangan Brazilian Soccer Academy yang terletak di Bekasi, Jawa Barat Rabu 22 September 21 pagi Menurut caretaker PSIS Imran Nahumaruri Beberapa kekurangan tim pada saat menghadapi Persiraja yang harus diperbaiki Di antaranya, antisipasi bola-bola crossing Pagi ini, kami mulai evaluasi pertandingan kemarin Seperti biasa, awalnya evaluasi dulu untuk menghadapi laga selanjutnya Yang kami evaluasi di antaranya, bagaimana mengantisipasi bola crossing Konsentrasi dan fokus pemain Ujar Imran usai latihan Tak hanya evaluasi, Imran juga mengatakan Para pemain sudah disiapkan juga bagaimana taktik yang akan dipakai untuk menghadapi Singo Edan Pada Sabtu 25 September 2021 malam nanti Hari ini, kami juga sudah mulai taktikal melawan Arima FC Berdasarkan video analisis pertandingan Arima FC sebelumnya Kami analisis tuh, bagaimana Arima FC main di laga lawan PSS kemarin Besok pagi, sudah full, kami mau main gimana Kami antisipasi permainan Arima FC bagaimana Ujarnya Sementara itu, Sang Nahkoda Eduardo Almeida Juga mengevaluasi timnya jelang lawan PSS Terutama ketika Arima kalah 1-2 melawan PSS Sleman Di pekan ketiga Liga 1 2021-2022 Minggu 19 September 2021 Kami sudah evaluasi berupa saran dan masukan sejak hasil seri 2 kali Saran dan masukannya itu untuk meningkatkan kualitas tim Agar bisa meraih poin maksimal Kata Sudarmaji, media officer Arima FC kepada SuryaMalang.com Selasa 21 September 2021 Namun, setelah melihat hasil yang semakin buruk Manajemen tak segan akan memecat pemain dan pelatih Dengan hasil laga lawan PSS kemarin Kami mengingatkan kepada pelatih dan pemain Agar segera evaluasi total dan instropeksi diri Jika kualitas tim menurun dan hasil tidak sesuai target Kami akan menyiapkan langkah tegas untuk menyelamatkan tim Langkah terburuk bisa saja berujung pada permohonan Untuk mundur atau pemencatan Agar tim ini segera on the track Dan meraih poin maksimal Jelasnya, jelang lawan PSS Status Arima menjadi underdog saat menghadapi PSS Semarang nanti Tapi, Arima juga bisa memanfaatkan celah Kekurangan PSS Semarang secara tim Kondisi Arima FC di atas kertas memang kalah dari PSS Semarang saat ini Bukan hanya kalah berdasarkan posisi di kelas main sementara Performa tim biru jateng kali ini memang lebih baik dari tim biru jatim Arima Arima sejauh ini belum merasakan kemenangan Karenanya, tuntutan meraih kemenangan akan terus membayangi tim Singoedan Jika masih ingin disebut Raksasa Liga 1 Indonesia Nah itu guys Sedikit informasi tentang rekor PSS selalu menang lawan Arima Jelang laga big match Arima vs PSS Maisa Jenar banjir pujian Eduardo Almeida siap dipecat Apapun hasilnya yang terjadi dalam pertandingan Arima vs PSS Harus tetap disyukuri Saat PSS merasakan kemenangan Kita harus bersyukur Ketika PSS mengalami kekalahan Maka ingatlah untuk selalu bersabar Karena kekalahan adalah cambuk semangat untuk meraih kemenangan Dan kemenangan sendiri adalah anugerah buah dari kesabaran PSS inilah saatnya Saatnya jadi tim yang bagus Saatnya jadi tim yang diperhitungkan lawan Dan saatnya PSS juara Ikuti terus informasi seputar PSS Semarang Hanya di channel Apri Dhani Masih banyak berita-berita yang lain guys Seputar PSS tentunya Yang masih akan kita bahas Dan jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng Supaya tidak ketinggalan berita Dan juga mohon komennya ya guys Karena kami butuh saran, kritik dari teman-teman pecinta bola semuanya Salam olahraga Bravo PSS Yo, iso yo PSS juara Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa